Hari ke-8 pelaksanaan operasi Ketupat 2020, Kepolisian sudah memutarbalikan kendaraan dengan indikasi pemudik sebanyak 21.000 kendaraan. Jumlah kendaraan ini terhitung mulai dari Lampung hingga Jawa Timur. Hal ini disampaikan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Istiono, saat meninjau pos spam checkpoint di gerbang tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu kemarin. Kepala Korps Lantas menjelaskan hingga saat ini masyarakat yang ingin indikasi ada, namun volumenya semakin harikian menurun. Di sisi lain, kendaraan yang sampai Semarang sudah menurun hingga 50 persen. Misalnya, kendaraan bus hanya ada 4 atau 5 kendaraan, sementara jumlah kendaraan pribadi juga menurun hanya mencapai 2 atau 3 kendaraan. Sementara itu, Kepala Korps Lantas mengakhiri pantauan pengecekan pos spam checkpoint operasi Ketupat 2020 di kota Surabaya. Pengecekan dilakukan dalam penerapan aturan warga memudik kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kepala Korps Lantas menuju Jawa Timur memang eskalasinya semakin harik, semakin tipis, semakin kecil. Ini menandakan juga kesadaran masyarakat semakin COVID-19 untuk di kota UDI. Saya juga melihat pos-pos kita di jajaran ini yang harus dilakukan 24 jam penuh dengan sip yang harus diatur, karena harus berdiri dan mengatur orang yang akan melakukan UDI, sekaligus melakukan langkah-langkah petikan COVID-19. Terima kasih.